Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Gubernur Seri Sultan Hamengkubwana X para ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Mingrais, Buya Sabi Ma'arif dan Pak Din Syamsuddin ketua umum pimpinan pusat Aisyah yang senior, Bu Hamama dan ketua pimpinan pusat Aisyah, Bu Nurjana dan segenap anggota pimpinan pusat Muhammadiyah Rektor Undas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan, Stikas Aisyah dan para rektor yang hadir dalam acara milad ini serah seluruh keluarga besar Muhammadiyah dari wilayah daya dan sekitarnya bahkan ada di beberapa daerah dari tanah air yang kami muliakan kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini masih diberi anugerah olehnya untuk merayakan milad kelahiran Muhammadiyah 106 tahun atau 103 tahun sebagai sebuah perjalanan yang panjang dan karena perjalanan yang penuh pendakian itu telah kita lewati dan kita memasuki hasil baru maka kesyukuran itu tidak hanya kita ucapkan tetapi bagaimana kita jadikan Muhammadiyah ini ke depan bagaimana pesempara senior kita tadi Allah mengingatkan kita ingatlah aku kata Allah maka aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepada aku dan jangan sekali-kali engkau kubur nikmat yang kedua kami sungguh terima kasih pada Sri Sultan yang telah hadir sejak tadi jam 19.30 sampai sebutas acara ini ini sebuah peristiwa yang sangat penuh dengan dukungan luar biasa dari Pak Sri Sultan tadi telah menyampaikan bahwa Muhammadiyah adalah bagian tak terpisahkan dari keraton dan dua pilar yang lain kami juga perlu terima kasih pada Pak Sultan karena karena telah ikut ikut memproses dan berjuang bersama kami untuk gelar pahlawan nasional bagi Bagus Hadiku Sumo dan juga untuk dua yang kita usulkan yakni Pak Kaharmuz Zakir dan Pak Kasman yang dua ini mudah-mudahan tahun depan dan tahun depannya lagi bahkan tadi beliau menyampaikan kalau ada kesulitan soal lokasi Pak Kasman bisa diusulkan dari daerah istimewa Yogyakarta karena beliau pernah tinggal di Yogyakarta yang ketiga kami juga terima kasih atas sebanyak dukungan sehingga Muhammadiyah di kota kelahirannya ini mampu tumbuh besar menjadi kekuatan nasional yang besar itu semua salah satu cikal bakal lahirnya Muhammadiyah yakni dukungan Sri Sultan Hamungku Buwono ke-8 yang juga sebelumnya didukung oleh Sri Sultan Hamungku Buwono yang ke-7 yang diteruskan oleh Sri Sultan Hamungku Buwono ke-9 dan ke-10 bagi kami tentu dukungan keraton bukan sekejar fisik lahirnya tetapi juga memberi inspirasi bagi karakter Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa misi dakwah dan tazbid tetapi juga dengan wajah yang kultural wajah yang punya makna budaya dan kebudayaan hadirin yang berbahagia kami pimpinan pusat Muhammadiyah periode yang baru yang diberi amanat oleh Amar di Makassar yang telah sukses dan memperoleh penghargaan yang tinggi dari banyak pihak Insya Allah akan memikul beban dan tanggung jawab untuk memajukan persyarikatan ini sebagaimana dirintis oleh Kiai Dahlan dan para penerusnya sampai tiga tokoh yang tadi telah tampil memberikan testimoni Alhamdulillah saya pernah ketika Pak Amin memimpin sebagai ketua badan pendidikan kader ketika Buya Safi Ma'arif memimpin saya sebagai sekretaris dan ketika Pak Din memimpin dua periode saya adalah wakil ketua Insya Allah kami akan bisa mengambil banyak mozaik dari kebesaran para tokoh ini sebagai energi rohani untuk perjalanan Muhammadiyah ke depan dan kami yakin karena kami tahu persis bahwa Muhammadiyah sebagai kekuatan besar di republik ini sebagai gerakan Islam yang api tajrid dakwahnya selalu nyala didukung oleh kekuatan besar anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air yang hadir dan bergerak bukan secara fisik lahir semata tetapi ada jiwa yang didalamnya lahir dari semangat tawahid warga Muhammadiyah dimanapun memiliki karakter ikhlas yang lahir dari semangat ikhlas adalah energi rohani terbesar bagi sebuah pergerakan yang bisa mengalahkan apapun rintangan dan halangan Muhammadiyah bisa mampu bertahan selama satu abad lebih pertama karena kekuatan prinsip gerakannya arujui lalukuran wassunnah dengan mengembangkan Islam yang membawa misi pencerahan Islam berkemajuan di tengah langlintas alam pikiran dan pergerakan yang luar biasa kompleks dan mungkin bisa menarik Muhammadiyah kemanapun saya yakin dengan Islam yang berkemajuan yang telah tertanam di dalam seluruh alam pikiran warga kader dan pimpinan Muhammadiyah kita tidak akan terbawa ke arus yang salah bahkan kita akan berdiri di depan sebagai kekuatan pencerah ini bukan akan tetapi telah dibuktikan oleh Muhammadiyah sampai sekarang mampu bertahan yang kedua kami yakin Muhammadiyah tumbuh besar dan bisa bertahan sampai satu abad lebih ini karena kekuatan sumber daya manusianya yang tadi dikatakan oleh Pak Din sebagai sumber daya insani yang cerdas warga Muhammadiyah dimanapun berada punya kekuatan nalar dan daya kritis yang luar biasa dan itu merupakan modal intelektual yang bisa mampu menghadapi banyak hal yang paradok sekalipun dalam pikiran orang-orang Muhammadiyah yang kritis dia akan menyerap api ulul albab orang Muhammadiyah para pimpinan Muhammadiyah kader Muhammadiyah selalu pandai memilah dan memilih mana yang benar mana yang salah mana yang baik dan buruk mana yang pantas dan tidak pantas sehingga dia insyaallah berada di garis lurus perjuangan yang ketiga Muhammadiyah mampu bertahan selama satu abad dan insyaallah terus berkembang memasuki abad kedua karena kekuatan sistem organisasinya orang di Muhammadiyah sehebat apapun dia datang dan pergi sebagaimana datangnya sang pencerah tahun 1869 dan pergi tahun 23 tetapi Muhammadiyah tetap berlanjut tumbuh kembang menjadi pergeratan yang besar pokokan kebako hasil dari perjuangan para penduduk dahulu kita termasuk para pimpinan kita sebelum saya yang ikut meletakkan dasar kebesaran Muhammadiyah di tangan sistem insyaallah semua api perjuangan dan kebesaran tiprah itu akan dilipat gandakan di pergerakan organisasi yang dinamis progresif dan berada di dalam koridor sistem yang keempat Muhammadiyah bisa bertahan karena kiprahnya amal usahanya dakwahnya dari Aceh sampai Papua dirasakan betul oleh masyarakat bagaimana mungkin Muhammadiyah yang minoritas di kawak timur bisa menghadirkan perguruan tinggi sekolah panti asuhan dan lain sebagainya dan tumbuh pesat ini bukti yang paling autentik bahwa kehadiran Muhammadiyah secara objektif dirasakan oleh masyarakat dan mungkin suatu saat ketika Muhammadiyah tidak bisa menghadirkan karya dan amal dakwahnya yang tidak bisa memenuhi masyarakat kebutuhan masyarakat boleh jadi kita akan ditinggalkan oleh masyarakat tetapi karena kita selalu punya kesadaran wahania bahwa al-soleh tidak boleh padan dan orang-orang Muhammadiyah sampai di pelosok tanah air yang terjauh dari Yogyakarta ini semangat amaliyahnya luar biasa bahkan dikala mereka terbatas tidak seperti kita di kota-kota besar inilah yang memberi rahmat dari kehadiran Muhammadiyah bagi masyarakat Muhammadiyah hadir dan selama dia bisa memberikan manfaat insyaallah dia akan eksis hidup sepanjang zaman yang terakhir tentu bahwa Muhammadiyah mampu bertahan sampai satu abad ini karena rahmat ridha dan berkah Allah subhanahu Allah spirit ayat ini saya yakin terus hidup di dalam jiwa dan alam pikiran orang-orang Muhammadiyah termasuk yang hadir Keubangan pecinta ini Selama kita beramal soleh Dengan ilmu yang mencerahkan Dan ketulusan jiwa lillahi ta'ala Dan dalam